Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel dan welcome to another haul and review video Kali ini aku mau share ke kalian super quick haul and review dari Soville dan seperti kalian tau, aku udah beberapa kali nge-review barang-barang dari Soville dan selalu aku happy dengan produknya so let's see This time, cuma 3 item aja so it's gonna be super quick one dia datanya seperti ini di amplop yang ber-bubble so it's kind of safe terus dalamnya seperti biasa ada velvet pouch seperti ini ada tulisannya Soville New York so anyway, let's just get into it aku ngambil column yang ada tulisan love dan juga gelang simple-simple gelang seperti ini dan juga ini buat bracelet charm bracelet gitu buat stoppernya ya oke, aku mau buka nanti setelah video ini aku mau share ke kalian cara aku meluruskan rambut atau nyatok rambut karena banyak sekali antara kalian yang menanyakan teh tutorial dong bagaimana cara bikin rambutnya sangat isi, sangat gampang kadang-kadang aku pikir hmm, really? tutorial? but you know what? why not? setiap orang pasti berbeda-beda cara menata rambutnya so mudah-mudahan bermanfaat so anyway jadi ikutin terus ya sampai habis kalau kalian mau lihat tutorial super cepat rambut aku but for now I'll just do the review really quickly oke, produk-produk ini jeweler ini menggunakan sterling silver 9 to 5 so it's really good quality dan aku punya beberapa already dan dia masih dalam keadaan bagus dan ya, like I said good quality by the way guys kalau mau belanja blingy di Soville sekarang itu mereka lagi mengadakan discount after Christmas after Christmas sale so up to 60% what a better time to shop kalau menurut aku mereka juga free shipping jadi delivery-nya itu free kalau over 60 60 dollars atau 59 dollars gitu dan juga mereka kalau misalnya ada yang apa ya whatever happen kalau nggak suka atau apa ada kesalahan kalian punya 90 days untuk exchange or refund up to 90 days jadi 3 bulan guys so that's very good service so anyway let's start with this one aku mau buka dan aku mau liatkan mungkin ini aja dulu yang gampang ini gelang aku suka design-nya begini oh iya dan juga ada ini di dalam pouch itu ya ini ada tulisannya juga so feel gitu ini buat ngelap-ngelap sangat useful little thing oke jadi mengkilat lagi oke ini gampang sekali masukinnya cuman begitu dan ini bisa dikecilin atau digerain cuman begitu aja oke aku sengaja memesan ini dan aku pilih sendiri tulisannya be happy be positive and be you i love that saying so ini dia oke number one number two necklace ini necklace ada tulisannya love dan aku suka ini kayak dainty little jewelry begitu tapi juga ini kayak kecil begini tapi dia lumayan kayak kuat ya terasa kuat agak berat gitu dan seperti biasa di cantolannya itu pasti ada hallmarknya you know confirming silver sterling 9 to 5 dan juga ada tulisannya so feel gitu so that's like nice little detail dan seperti biasa ada 3 cantolan kalau misalnya mau lebih panjang lebih pendek atau medium so that's good yang ini cuman simple aja simple kayak silver kayak ada bunga-bunganya gitu tapi super simple tapi berat so this is very good for you know stopper nanti aku liatin deh bagaimana maksud aku jadi buat bangle yang itu loh yang apa namanya charm bracelet gitu alright teman-teman jadi gitu aja dulu buat reviewnya semoga bermanfaat seperti biasa dan tentunya nanti aku taruh semua link di description box buat website-nya dan juga buat link buat item-item yang aku pilih juga ya so kalian bisa langsung klik aja disitu dan kalau ada discount code ini itu pokoknya semua pasti aku cantumin di description box oke terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya bye oke so teman-teman sekarang aku mau liatin ke kalian bagaimana cara aku create this apa ya kayak rambut kayak begini meluruskan rambut ikutin terus oke oke so teman-teman mari kita mulai aku barusan di keramas ini nah biasanya aku dikeringin dulu rambut seperti biasa pakai hair dryer sementara aku mau sementara mengeringkan rambut aku mau taruh ini colokin ini maksudnya jadi biar ready panas ya oke aku mau liatin ke kalian produk-produk apa aja yang aku aku punya bukan aku gunakan oke guys produk apa aja buat rambut yang aku punya ini dia dan aku punya hairspray tapi noni dia sekarang nanti mungkin kalau butuh aku aku liatin so anyway itu udah panas ini L'Oreal Extraordinary Oil ini buat apa ini all hair types miracle miracle hair miracle hair perfection katanya and pokoknya yang bagus-bagus kali ini non-greasy jadi gak berminyak katanya ini lihat ini masih banyak karena makanya itu sangat sedikit sekali ini biasanya aku gunakan at the end kayak finishing product gitu kalau udah selesai aku suka pake ini nah aku juga punya ini got to be yang ini crazy for crazy apa ini crazy for slick days jadi ini buat 4 hari itu slick katanya rambut crazy heat activated straightening spray jadi ini buat memang straightening ya ini got to be weightless dry oil mist ini tinggal sedikit lagi ini yang sering aku pake ini got to be juga ini semua kebetulan ya bukan semua tiga-tiganya got to be product ini 220 derajat celsius heat protection jadi ini buat blow dry and flat iron oke atau iron kata mas dan ingat flat iron oke sebenernya guys guys to be honest with you aku jarang sekali pake produk-produk ini yang sering aku pake adalah ini karena ini liat udah habis karena aku suka ini kayaknya weightless dry oil mist jadi kalau udah selesai aku gitu kadang aku gak dilurusin cuma di blow dry aja gitu terus aku kasih ini kadang aku kalau misalnya terlalu kayak kering rambut aku kayak fly away kemana-mana aku pake ini sedikit aja terus ini kalau ini although dia bilangnya disini non-greasy tapi tetep aja agak gimana ya agak kayak sedikit oily menurut aku ya so anyway for this purpose of video aku mau spray aja rambut aku mungkin ada bagusnya ya protection but to be honest like I said aku jarang sekali pake kenapa? karena aku kadang lupa so anyway let's do it properly ya buat video kali ini aku spray spray habis di spray aku sisir biar merata oke pertama-tama aku keringkan rambut seperti apa dibilangnya randomly aja yang penting gitu acar aja oke terkadang kalau aku lagi gak ada waktu aku begini aja tuh udah gitu terus nanti aku pake ini misalnya cuman apa ya kayak karena dia kan suka agak kayak mengembang gitu terus aku pake itu biar sedikit calm down oke sekarang karena mau dilurusin nanti ini bener-bener jadi harus kering jangan dump ya kadang aku begini oke oke teman-teman sekarang rambut udah kering ya sekarang waktunya kita untuk mencatat bagi rambut menjadi pokoknya menjadi beberapa bagian ya jadi sedikit demi sedikit kita catat menggunakan sisir seperti ini that's how I do it begini kalau gunain sisir begini dia membantu lebih apa ya lebih rapi dan lebih cepat kayaknya sebentar jadi begini sebentar ya aku liatin nanti deh pokoknya kalian apa you understand the idea of this thing sebentar jadi dia sisir terus gitu sisir gitu oke that's it begini selalu disisir biar rapih gitu nah sekarang layer kedua dan seterusnya oke aku mau pass forward aja nih cepetin oke nah kedua layer kedua sisir dulu semua lalu ambil lagi bagian sedikit demi sedikit seperti ini gitu ya kan kalau udah kena apa ya udah tau selanya itu satu atau dua kali jadi apa ini pakai ini gitu ya itu udah jadi gitu jadi dia colek pakai ini seperti so terus begini sorry kacanya di sebelah sini agak susah juga sih ya tapi kalian kayaknya ngerti lah ini bagaimana bagaimana oke yang sebelah sini mungkin lebih gampang aku begini oke yang sebelah sini kalian bisa lihat lebih jelas dua kali jadi colek pakai ini ambil gitu ini ini aku sambil di kamera kayaknya aku agak kagok gitu ya biasanya aku cepat aja sih kayak udah otomatis gitu tangan gini aja oke ini udah semua layar ketiga ya Oke, teman-teman. Kalau udah kayak agak di depan begini, terserah kalian misalnya mau kayak dilengkungin sedikit ke dalam atau bener-bener lurus atau mau keluar gitu. Biasanya aku kayak sedikit dilengkungin ke dalam gitu. Kalau udah mulai tinggal sedikit lagi depannya, kalian harus bener-bener atur maunya bagaimana misalnya belah ke pinggir, di belah tengah, di belah ke sebelah sana. Nah, jadi udah mau diatur gimana meluruskannya. Jadi misalnya kalau mau ke pinggir sini, kita lurusinnya set ke sana. Kalau mau ke sini, ke sini. Jadi rambutnya itu gitu ya. Kalau mau di belah tengah berarti satu ke sini, satu ke sana. Atau kadang-kadang aku belah tengah ininya sedikit di-flick gitu ya. Oke, ini tinggal sedikit lagi. Aku mau dilengkungin aja masukin. Pokoknya kalau udah mulai ke depannya itu kayak lebih diatur-atur lagi, lebih dilihat-lihat lagi. Karena kayak very important ya, kalau depannya itu harus bagaimana gitu. Nah, udah. Sekarang kayaknya aku mau di belah pinggir. Jadi dia harus disenua. Tapi ini kayaknya kesini. Oke, let's see. Tinggal ini sedikit lagi. Ini gitu. Ups. Lihat, kalau itu aku nggak suka begitu. Dia ada kayak... Ini nih. Ini nanti juga hilang, nggak apa-apa. Right, guys. Ini kayak udah selesai ya. Ini matahari in and out, in and out jadinya. Ya, oke. Anyway, guys. Sorry banget ini lightingnya. Aku pake natural lighting. Jadi kadang agak gelap, kadang agak terang. In and out sunshine gitu. Ini sebenernya udah jadi. Tinggal ditata-tata. Terserah mau diapain. Nah, kelihatan... Sangat ini sekali ya. Sangat sleek dan enak sekali. Ini udah, udah selesai semua. Jadi terserah ini mau diapain, mau kesini. Atau nanti mau dicengklik. Cengklik kan, kata kata Sunda. Tapi aku udah ini kayaknya aku udah happy begini. Ya. Sekarang, kalau misalnya mau pake mist. Biar lebih mengkilat rambut. Atau mau pake ini. Tapi dikarenakan tadi aku pake ini. Kayaknya rambut aku udah heavy juga ini. Aku gak suka kalau rambut terlalu heavy gitu. Jadi aku mungkin mau pake ini. Kayaknya ini weightless dry oil mist. Jadi cuman ini saja. Oke. Cuman aku kasih sedikit aja di bawahnya begitu. Aku mau beli lagi ini. Bagus sekali. Aku suka. Ini buat pertama kalinya ya aku beli ini sampai habis begini. Mau habis. Oke. All done guys. Jadi beginilah. Oke teman-teman. Jadi begitulah cara aku mencatok rambut. Super simple. Semoga ada bambatnya buat kalian. Semoga kalian learn something new from how I do my hair. Kalau mau dicatok. Dan ya. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya di video ini. Dan juga komen-nya tentunya. I love komen. I love reading komen guys. So keep commenting ya. Jangan sampai enggak any comment is good. Positif ya. Dan juga. Kalau yang belum subscribe ke channel aku yang kedua. Yang satunya yang Dandini Overfield. Mungkin aku mau komen aja dengan channel yang kedua itu. So kalian bisa klik to that icon ya. Yang komen itu. So anyway. Kayaknya gitu aja dulu. I will see you in my next video. Makasih udah nonton. Bye bye.